Tidak mau tergantung dengan pemerintah, warga desa Kalongan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah memilih membangun bilik sterilisasi secara swadaya. Hal ini mereka lakukan untuk mencegah semakin meluasnya wabah corona. Sebelum masuk desa, tamu maupun warga disambut portal dan imbauan sterilisasi. Ini menjadi cara mandiri warga desa Kalongan Kabupaten Semarang mencegah penyebaran virus corona. Dengan dana swadaya, warga membangun buah bilik sterilisasi di lapangan desa yang merupakan pintu masuk ke daerah tersebut. Bilik sterilisasi tersebut mulai dibangun hari Rabu lalu dan sehari kemudian sudah berfungsi dan digunakan oleh warga yang lewat. Suasana wabah seperti ini mereka kemudian menginisiasi untuk menyampaikan kepada saya untuk membuat pencegahan. Ya itu juga ide ini juga muncul dari salah satu teman anggota warga sini yang anggota Polres Semarang. Kemudian komunikasi dengan teman-teman komunitas anak rantau ini. Menyampaikan ke saya untuk bagaimana kalau ini kita bikin seperti itu. Dari desa memang tidak ada anggaran sebetulnya, terus kita swadaya Pak. Jadi ini murni swadaya dari teman-teman anak rantau, baik materialnya, bahannya dan sebagainya. Bilik yang dibangun terbuat dari kayu, atap serta dindingnya berban plastik, mengakali sistem penyemprotan warga membeli kipas angin uap sebagai alat utama untuk menyemprotkan disinfektan ketubur. Bilik sterilisasi mulai dioperasikan pukul 6 pagi hingga setengah 11 malam. Kapasitas bilik sterilisasi menampung sebanyak 25 liter air bersih yang selanjutnya dicampur disinfektan dan campuran tersebut aman untuk manusia. 25 liter disinfektan sanggup terus menyemprot hingga 7 jam tanpa henti. Hendro Teguh Prastowo, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.